gigi satu ya disini oke jalannya lumayan tinggi ya liman tinggi lumayan terjal ya jalannya segini untuk malam itu lumayan berbahaya kalau tidak pernah ya kalau tidak pernah lewat sini jalannya soalnya itu banyak yang rusak ya sekarang nah depannya terlihat ini lumayan ekstrim ini sebelah kiri ini ini berbatuan ya sebelah kiri ini lumayan sempit jadi untuk kendaraan besar ya yang pasti tidak bisa kalau bis ya kalau ke kiri mengarah ke air panas ini ke kiri ini ya mengarah ke wisata air panas kalau dari arah sini jadi kalau dari arah Mojokerto kalau pasti tidak lewat sini ke jauhan jadi kalau dari arah Terawas dari arah Perigen lewatnya menuju ke air panas ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel saya di E-Karen ini saya mau perjalanan mengarah ke pacot ini saya awali di derah Perigen ini kalau ke kiri ini mengarah ke Tretes ya mengarah ke Tretes ini saya ambil ke kanan mengarah ke Terawas dan menuju ke pacot ini saya mau menuju ke pacot saya ini kan melewati Terawas ini jalannya mengarah ke Terawas untuk video untuk video tadi kan saya awali di daerah Perigen tepatnya setelahnya pasar Perigen atau itu ya wisata yang baru namanya Cimori Cimori itu sebenarnya jualan susu ya susu yoghurt dan di dalamnya ada berbagai tempat spot-spot foto dan ada permainan juga jadi Cimori itu ya di sekitaran pasar Perigen ini situasinya hujan ini jalannya turun hati-hati disini ya lumayan licin jalannya agak bergelombang oke situasinya hujan soalnya ya musim hujan sebelah kiri ini kurang tahu ini apa ya ini kayak villa atau kos oke jadi nanti itu jalannya naik turun ini mau naik ini dia maksimalkan ini kendaraannya normal ini diharuskan untuk gigi satu ya disini oke jalannya lumayan tinggi lima tinggi lumayan terjal nah ini jalannya begini ya situasinya kalau hujan di jalan mengerah ke Trawas ini kalau ada salah satu parkir kendaraan ya ini agak sulit harus ngantri ini di kawasan padat penduduk ini sebelah kiri ini kebanyakan rumahnya bersusun ini sebelah kiri terlihat ini ini masih hujan terus musim hujan ya beginilah situasinya menuju ke arah Trawas menuju ke arah pacot ini jalannya turun naik turun ya jalannya dan ini lumayan deras hujannya jadi cukup hati-hati soalnya jalannya licin ya ini agak bergelombang jalannya pun ini ini sebentar lagi juga naik lagi ini ini lumayan terjel jalannya ini di depan ada dua pilihan lurus pun juga bisa sama saja tembusnya ke kiri pun juga bisa cuma kalau ke kiri itu beloknya terlalu ya tinggal pilih jadi lurus pun tadi juga bisa ya kalau ke kiri ini kan terlalu terlalu terjal dan membeloknya terlalu kalau tidak berani ya lurus saja tadi juga bisa tembusnya juga sama ini jalannya naik terus terlalu selamat menikmati sebelah kiri ini pun juga ada wisata ini ya ini banyak sekali kasibo-kasibo ini sebelah kiri ini cuma kalau hujan gini ya mungkin ya cukup berbahaya soalnya licin ini masih hujan terus ini sebelah kiri ada hotel juga ini ya di daerah terawas emang di daerah terawas ini banyak sekali hotel dan villa tapi ya kebanyakan villa di daerah terawas jadi di daerah terawas di daerah teratas itu ya villa ya kebanyakan jadi ya yang mau menyewa villa ya di sekitaran teratas atau terawas ya banyak sekali saya kabur di daerah terawas ini yang -an'an sepas kasibo-kasibo-kasibo-kasibo-kasibo yang Nah ini jalannya banyak yang berlubang Jadi ya cukup hati-hati juga ya Jalannya banyak sekali yang lubang Ini Ini sudah Diterawas ya ini Sudah ada kapuranya ini Togo Banyak sekali yang jualan sebelah kiri ini Cuma hujan ya jadi banyak sekali yang tutup Ini jalannya Oh ini jalannya sudah ada Perbaikan ya tadi itu Banyak sekali yang lubang Ini jalannya Ini jalannya ini hujannya Agak deras Sebenarnya naik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini ada pelakat ya Kalau ke kiri Mengarah ke hotel Kalau lurus ya Mengarah ke Mojokerto Mengarah ke Mojosari Mengarah ke Surabaya Dan mengarah ke Pacet Ataupun melewati Canggar ya Lewat sini pun juga bisa ya Soalnya kan Canggar kan mendekati Pacet Ini ke kiri ini Mengarah ke hotel Daerah Terawas Ini situasinya di daerah Terawas Sebelah kiri Ini kan sekali Banyak sekali perumahan Ini masih hujan terus Ini jalannya agak turun Ini sebelah kanan pun juga ada Vila-vila ini Ini banyak sekali yang jualan buah-buah ini Ke kanan ini juga ada pariwisatanya Wisata saya lupa ya Di sekitaran Vila-vila itu banyak sekali Ini jalannya turun Terima kasih telah menonton! Jadi nanti itu naik gunung Gunung itu ya Kelihatan itu gunungnya Nanti itu naiknya gunung itu ya Di sekitaran Pinggiran gunung itu ya Naik Jalannya lumayan Lumayan ekstrim Jadi kalau malam ya Kalau dari sini menuju ke Pacet Itu lumayan berbahaya Soalnya gak ada fasilitas lampu Yang mengarah itu Bukit kaki-bukit Kaki pegunungan Soalnya ya itu Ini di bahan kiri ini ada hotel Jalannya sempit Jadi kalau simpangan ya Harus mengalah salah satu Kalau kendaraan besar ya Sesuai jenis Elep Kalau bis gak bisa ya Lewat dari sini menuju ke Pacet Jadi ya harus Lewat Mojo Sari Mojo Kerto Kalau langsung menuju ke Pacet Itu tidak bisa Untuk kendaraan kecil ya Sejenis elep Itu masih bisa menuju ke Pacet Langsung menuju ke Pacet Dari sini Terawas Dan sebelah kanan ini Juga ada Apa ini ya Kayak wisata juga ya Banyak sekali patung Ini masih lurus Banyak hotel ya Di sini Hotel villa Di daerah terawas Jika ingin menginap Di si daerah terawas Nah depannya ada Plakat ya Kalau ke kiri ini Mengarah ke wisata Air terawas Di daerah terawas Kalau lurus ya Mengarah ke Mojo Sari Mojo Kerto Surabaya Ini Ada jalan ke kiri Mengarah ke air terawas Terjun Ini situasinya Ruame banget Mungkin ini Pasar ya Bukan pasar Tapi apa Kotanya ya Di daerah terawas Ini kanan kiri Tidak Wadid sekali penduduk Nah itu terlihat gunungnya Gunung atau bukit ya Jadi nanti itu Lewat kaki-kakinya Kaki bukit itu Lumayan ekstrim Jalannya ini Hujannya mulai deras lagi Agak gak kelihatan Jalannya Tadi ada pelakat ya Kalau lurus mengarahnya Mengerti sama Mojo Kerto Surabaya Kalau ke kanan Mengarah ke Japanan Juga bisa ini Mengarah ke Japanan Tembusnya Japanan Bypass Japanan Ke kanan Tadi Ini saya masih lurus Jalannya ya Begini Kondisinya Hujan Selamat menikmati depan ini juga ada bengsin ini sebelah kiri di darah terawes yang ingin beli BBM selamat menikmati 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 Tadi villa ya Jauh dari perumah Rumahnya jaraknya jauh-jauh Sebelah kiri Sebelah kiri jualan Ini mungkin Banyak yang sekali ngopi Di sini sambil melihat Pemandangan terlihat ini Gunung, pegunungan Rumahnya jaraknya jauh-jauh Ini untuk hujannya Mulai sudah reda ini ya Jadi enggak Untuk jalan ya bisa dipandang Di sekitar kanan kiri Lumayan jelas Agak reda untuk hujannya Ini Ini rintik-rintik Ini jalannya lumayan Sempit kan ini Nah kalau begini enak ya Enggak hujan ini Bisa melihat kehijauannya Alam Rumput baru rumputan Hijau Soalnya musim hujan Jadi ya Untuk Rumput-rumput ya Subur Sebelah kiri terlihat ini Sebelah kanannya jurang Ada pohon pinus Sebelah kanan ini Terima kasih telah menonton Di pacet itu Wisatannya yaitu ya Air panas Air panas Air panas belerang Air panas Nanti saya akan tunjukkan ya Kalau dari sini ya Jalannya Jalannya Berbeda dari Arah Mojekerto Ada dua jalan ya Nanti saya tunjukkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini pemandangannya lumayan bagus Banyak sekali Ini tanaman Beringin Kalau enggak salah ini ya Ini ada plakat Ini kalau lurus Mengarah ke Kewisata umbalan Pacet Kalau ke kiri Mengarah ke Air panas Ini Kekiri ini ya Mengarah ke Wisata air panas Kalau dari arah sini Jadi kalau dari arah Mojekerto Kalau Pasti enggak lewat sini Kejauhan Jadi kalau dari arah Terawas Dan arah Perigen Lewatnya Menuju ke Air panas Ya tadi Kalau dari arah Mojekerto Itu lain lagi Tapi tembusnya Juga Sama Oke Oke Ini ada plakat Ini ada plakat Kemarah ke Pacet Mengarah ke Canger Mengarah ke Batu Ya Kemarah ke Batu Ya Mengarah ke Canger Juga Oke Ini situasinya Kayaknya Sudah di Perkampungan Ini Sebelah kiri Ini Banyak sekali Perumahan Perumahan Ini Jalannya Lebar Banget Ini Lebar Dan Cor Lumayan Bagus Cor Dan Lebar Mungkin Ya Mungkin Ya Sampai Menuju Ke Terawas Mungkin Ya Masih Pembangunannya Masih Disini Mungkin Untuk Video ini Nanti Saya Finiskan Di Sekitar Sini Di Jalan Cor Ini Untuk Menuju Ke Canger Itu Gak Jauh Dari Sini Sudah Dekat Untuk Video Ini Nanti Saya Finiskan Di Sekitaran Sini Di Sekitaran Vila Vila Ini Jalannya Tauron Jadi Cukup Hati-hati Kalau Hujan Jalannya Lumayan Licin Disini Pun Juga Ada Wisata Di Sekitaran Jalan Cor Ini Terlihat Ini Pemandangannya Lumayan Bagus Ini Kanan Kiri Masih Banyak Ya Soalnya Kanan Ini Hutan Ya Banyak Sekali Pohonan Ini Dibandingkan Ada Wisata juga ini ya sebelah kiri ini sebentar lagi saya sampai di villa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan biar saya tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu perkembangannya itu gimana ini adalah jalan menuju ke Canggar, Kembatu, Kemojo Kerto, Kemojo, Sari untuk video ini nanti saya finishkan di sekitaran sini menuju ke Canggar sudah dekat untuk videonya saya finishkan di sini lurus itu menuju ke arah Canggar ini ya lurus ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati